Adalah Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi Kalimantan Menang dan kesumpang perlentangan di Dinas Provinsi Kalimantan Menang Waktu kurang lebih 1 jam, mungkin 12.00 minggu kita sudah selesai Kurang lebih 1 jam dan mohon bisa dimanfaatkan semaksudnya mungkin dan artinya kami berharap dalam proses paparan ini ada tanya jawab, kami berharap, ada diskusi tanya jawab sehingga kami juga bisa mendapatkan arahan, pencerahan hal-hal yang baru dari provinsi atau kegiatan kementerian yang kebaru sehingga kami juga bisa mendapatkan paparan-paparan pendakwa baginya dan untuk itu kami serahkan semuanya kepada Pak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten dan kembali kepada Pak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jabat ke-13 Seluruh Kepala UBTI BINAS Kesehatan Kabupaten Kepuas Seluruh peserta Pertemuan Percepatan keadaan ke SPM Di Kabupaten Kepuas Pertama-tama Kami menyampaikan Permohonan maaf Intinya itu BINAS Kesehatan Kabupaten Yang akan berkenan Kepuas Pertama-tama Kepulungan satu dan lain Hal Ada Tim dari Kepala Wanita Pusat Dan sang ke Kepala-kepala Jadi beliau Menyesal dan menyesal Kepada kita Untuk menyampaikan Materi Kemudian Ibu masuk pojok Pertamaian materi ini Sebelum saya Saya jujur Ini apresiasi Sama Bupati Kepuas Ibu Tentara BKK Kepuas Sangat luar biasa Berhubungan Terhadap Program-program Kediatan Kediatan Jadi yang kita Terhormati dari arahan-arahan Beliau Kepa Ibu Dan Beberapa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kepuas Itu juga Tadi yang sangat Menjadi perhatian beliau Keputus Keputus Diri yang disampaikan Jadi apa yang menjadi target-target Nantinya itu SPM Kesehatan itu Akan benar-benar Terjapai Kemudian Dukungan dari Ibu tim Pendorak TKK Khususnya Sebagai mitra Kesehatan Ini untuk Capaian-capaian Program-program Kita Inusiasi Posiando Ini sangat luar biasa Sekali untuk Keberhasilan Malah ini tadi Dengan Pemberian Pengharga Dan Tidak Mudah-mudahan Tenaga-tenaga Kesehatan Kita Di lapangan Juga akan mendapat Lepah Dan juga Menjadi keberkahan Terhadap Program-program Yang Mendapat Hubungan Luar biasa Intral Dari PKK Kabupaten Dapuas Baik Bapak Saya ingin Saya akan Menyampaikan Peparan Tolong Jadi ini Paparan Dari kita Kebijakan Dan Projek Projek Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Teng Yang Sampaikan Pada saat Perjabatan Perjabatan Pertumat Perjabatan Binerja Standar Minimal SPM Binerja Teruruan Dan Dan Inkuransi Penusuran Bencana Gertia Bidang Kesehatan Tahun 2019 Jadi Mungkin Saya langsung Berkait dengan Projek Kesehatan Ini Dasar Hukum Kita Ini Ada Undang Nomor 36 Tahun 2019 Tahun Kesehatan Kemudian Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kemudian Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Pusat Dan Daerah Kemudian PPP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kemudian RPJM N 2015 Sampai 2019 Jadi Ini Yang Menjadi Dasar Hukum Untuk Pelaksanakan Departuman Ini Kemudian Pembagian Kurisan Pemerintahan Kesehatan Ini Sudah Disikupkan Berkari-kari Kita Mendapat Pada Kurisan Wajib Jadi Kurisan Wajib Sebagian Substansinya Merupakan Pelayanan Dasar Jadi Dalam Kurisan Kita Kesehatan Pada Kurisan Pemerintah Jadi Ini Kurisan Pemerintah Surah Kurisan Kemudian Dalam Peraturan Pemerintah 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 Tahun 2018 Tentang SPM Pemerintah Kuprovensi Ada Dua Kebagian Yang Pertama Itu Tanggung jawab Kita Pelayanan Kesehatan Begitu Untuk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Atau Baru Potensi Bencana Provinsi Yang Kedua SPM Provinsi Itu Pelayanan Kesehatan Begitu Luluh Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Jadi Ini Yang Menetapkan Nantinya Jika Sedang Dada PRW PRW Lopata Kota Itu Adalah Provinsi Menetapkan Atau Bencana Bencana Lain Kemudian Mungkin Ini Kita Masuk Langsung Pada Capaian Indikator Standar Minimal Tahun 2017 Jadi Ini Data-data Ini Yang Kita Pada Tahun 2017 Provinsi Kalian Katanya Ini Urayannya Itu Yang 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan Yang Pertama Itu Presentasi Capaian Itu Layanan Kesehatan Ibu Hamil Itu Posisi 85,65 Ini Di Provinsi Kelimatan Keteng Kemudian Kesehatan Ibu Bersalin Pada Posisi 71,78 Kemudian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 81,95 Kemudian Pelayanan Kesehatan Barita 64,81 Pelayanan Kesehatan Pada Pada Usia Pendidikan Dasar 71,10 Kemudian Pelayanan Pada Usia Produktif Ini Capaian Kita Jauh 0,02 Kemudian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 49,85 Kemudian Selain Kesehatan Pendolita Hepartensi 18,50 Ini Mungkin Yang Merah Merah Ini Kemudian Pelayanan Kesehatan Pendolita Diabet Itu Di 18,47 Kemudian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diwa Kodi GENG Berat 71,88 Mungkin Tadi Senggung Masalah Kodi GENG Dari Bapak Bupati Bupati Kemudian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Lumber Berlosa 86,56 Kemudian Ini Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinspeksi HIV 13,58 Jadi Ini Ada Beberapa Merah Datatan Kita Data Di Provinsi Kalimantan Terkait Dengan Indikator Standar Minimal Tahun 2017 Kemudian Ini Terkait Dengan Data SPF Kabupaten Kepuas Ini Yang Belum Mendapat Perhatian Disini Pelayanan Ibu Kesehatan Ibu Hamil Posisi 6,7,10 Itu 8,9 0,4 Mungkin Yang Rendah-rendahnya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produk Dasar Kemudian Pelayanan Kesehatan Perbedaan Perhatian Pertensi Juga Ini Yang Ini Perlu Mendapat Perhatian Yang Perhatian 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 Terima kasih. 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 yang terkuas itu ada kita tempatnya selama istri yaitu di jangan lupa itu saya dah hub ya itu bulan Agustus ya kalau tidak salah ya itu selama istri untuk memenuhi kekosongan tenaga, jadi kita berupaya jujur ya Bapak Ibu ya kami dana tersedia di provinsi untuk pendekatan khususnya tenaga dokter yaitu di provinsi karena katanya untuk pemenuhi kekosongan itu dari Januari Bapak Ibu sampai Agustus itu baru kita bisa terpenuhi itu untuk mencari ketenaganya, jadi dana-dana ada, tenaganya ini yang kita berupaya ke sana kembali, semua fakultas kita kita ikutkan kebutuhan kebutuhan penerimaan kita mungkin 2019 kami masih tetap akan menambah 30 orang ini bidang tetap kita jika sekiranya ini 30 orang ini itu jika sekiranya ada penambahan jika ada penambahannya rata-rata dengan dokter yang mendaftar untuk PTT itu rata-rata dari luar itu jadi lulusan 4 pun kita kalau raskan jalan 2018 2018 2018 2018 itu orangnya tidak tanya-tanya tidak kemudian program kegiatan strategis menurut sebenarnya kita lagi itu menurutkan angka stunting jadi ini benar ini terkait angka stunting teman ini ada lokus kita itu ada tiga kubu katen yang pertama itu barintu timor kapuas ini mungkin sama-satunya ya angkanya itu diangkat empat-empat empat puluhan itu stuntingnya itu jadi mungkin target-target SPM kita tadi ada berapa itu dua dua belas jadi itu untuk mencapai itu kemudian kirakan masyarakat hidup sehat atau bermas ini yang mungkin ini kirakan ini salah satunya dia kirakan detuk pintu itu tadi untuk ayanan ini gemasnya ini nanti hidup di sana kemudian 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 fokus sekuritas nasional bidang kesertaan tahun 2019 ini kita mengajuk kepada pusat yang pertama itu percepatan imunasi tuberculosis kedua peningkatan capupan motorimunisasi kemudian GDL tadi juga banyak ditanyakan kemudian MKR juga kemudian penurunan starting ini disamping disamping sederges antara kegiatan besar antara progresi dengan pusat ini inilah kegiatan yang prikas nasional yang kita lakukan kemudian kemudian mungkin saya ini langsung kepada terkait dengan usulan usulan proposal yang fisik terkait dengan kegiatan kegiatan program itu baik yang berlumah dari nantinya itu dak fisik dak non fisik atau jika sekiranya itu melalui APBD apa yang bisa melalui APBD APBDN dak fisik atau dak non fisik jadi kalau pengusulan disini untuk dak fisik terkait dengan proposal aplikasi itu ini pada bulan obari kalau tidak salah itu masuk yang pertama itu masuk pada aplikasi kresna dulu kemudian setelah pengusulan semua kegiatan-kegiatan program yang sesuai dengan menu kresna ada verifikasi di provinsi kemudian verifikasi oleh kemudian ada verifikasi oleh ordenas kemudian disini verifikasi kemikes jadi ini alo prosedur untuk memanjuan alokasi dana-dana dak nah ini kemudian ada sikronasi kenekes alokasi penyusunan RKA jadi sebelum kita mendapatkan duit itu kalau yang paru yang pertama itu adalah masuknya itu kita semua program dan kegiatan masuk pada menu pada input di provisial di aplikasi kresna di awal yang lainnya itu hanya menyesuaikan jika sekiranya ada mendapat tambahan atau pengokongan tapi yang lebih politik adalah pada saat input proposal yang kita tinggalkan kemudian itu terkait dengan dana dak bisik kemudian terkait dengan program kegiatan dak bisik itu biasa bersempat dari atas dari dana 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 kalau dak bisik itu dari batang kemudian kita mengajukan proposal aplikasinya disini ada istilah yaitu RGA jadi masing-masing bisik berbisik ada aplikasi-aplikasinya kemudian berifikasi provinsi prevasi chem-case ini melalui kakotik kemudian melalui prevasi chem-case lagi pericaraan pengajaran kemudian pembahasan aplikasi dalam penyusunan RKA jadi ini kalau terkait dengan alur untuk penyusunan data dak fisik kemudian jaman dak fisik tidak kesehatan tahun 2019 jadi dak kesehatan itu ada tiga yang pertama dak reguler yang kedua dak afirmasi yang ketiga itu dak penugasan jadi dak reguler itu isinya ada dak kemudian poskesmas mungkin itu pembangunan jatuh terkait poskesmas mungkin tidak penyusunan atau lainnya kemudian perunjukan parmasi kemudian dapat afirmasi itu pemasan poskesmas atau pemasan fit pertama ya afirmasi ini pada stansusnya itu daerah terpencil kemudian penugasan ini jadi perhatian lokusnya ini terkait dengan pusul langkah ini ada pembangunan stati pengendalian penyakit peningkatan akses layanan rumah sakit kemudian kemudian bagian kes daerah provinsi itu dapat dan penggiasan bagian kes provinsi ada pembangunan peningkatan geber terhadap pelasana ini jenis-jenis perancangan dak fisik bidang penyakit kemudian ini masing-masing dari dak penurunan skantik dan penugasan ini yang bisa penuhnya digunakan pada APMT gomen kemudian penjadian buat gisi penjadian peralatan emperometri penjadian perasaan kekesehatan kemudian tak penugasan ini ada juga terkait dengan penyakit ini isinya penjadian pos hidup kemudian penjadian bahan yang disabis pakai kemudian peningkatan krisis penudukan penugasan isinya ini adalah pembangunan atau pembangunan kekuatan rumah sakit terhidupan regional kemudian rehab meditasi rumah sakit terhidupan kemudian penjadian perasaan rumah sakit kemudian penjadian alat kesehatan rumah sakit terhidupan rumah sakit terhidupan kita di provinsi Kalimantan ini ada 4 boleh serupanus kemudian tadi itu utara itu pangkalan pun samanya samping kemudian papel kes ini terkait dengan penugasan ada rumah sakit rumah sakit baru kelahiran kelahiran kemudian rehabilitasi kemudian penyediaan perasaan pendidikan dan pelatihan jadi ini isi-isi daripada menudar penugasan kemudian isi daripada ada afirmasi poskesmas bisa digunakan untuk menumbang poskesmas di rahter penjil kemudian renovasi kemudian pengadaan pusling poskesmas kemudian pengadaan alat kesehatan jenis jadi ada beberapa penguangan terhadap alat atau sarana masuk ke pakai mas poskesmas kemudian juga bisa digunakan pada rumah sakit pertama penjadian alat kesehatan di rumah sakit peratangan baru untuk kemudian untuk rumah sakit peratangan ada dua yang dapatkan di rumah mas di rumah itu samping di palindian yang saat ini mungkin yang di rumah mungkin datangnya itu di datang di rumah itu kemudian kemudian datang non-fisip ini mungkin ini secara kembal rasanya ini untuk mendukung daerah dada penggunaan dada penggunaan program program Indonesia melalui keluarga mendukung penggunaan kerja pemerintah menuduh SPM baik di kabupaten atau di kota mendukung pelaksanaan akreditasi poskesmas dan rumah sakit daerah mendukung pelaksanaan akreditasi berhenti mendukung pelaksanaan penggunaan vaksin salisir farmasi mendukung upaya peningkatan sakit kesan penggunaan dan vaksin jadi ini isinya tak menggisik kita kemudian kronik tak menggisik 2008 yang pertama itu ada BOP poskesmas BOP Bupaten Kota BOP Provinsi Distribusi Ubat Vaksin dan vaksin yang disipakai serta dengan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi listrik ubat atau BNAP secara elektronik kemudian ini juga terkait dengan jaminan persalinan atau jambarsal jadi ini terkait jambarsal ini ini banyak permasalahan terkait jaminan serapan itu rendah untuk jambarsal kemudian akreditasi poskesmas ini sesuai dengan jambar mapping poskesmas peningkatan masakit agar diklasi lalu di pusat dan daerah prinsip kegiatan poskesmas ini sifatnya bisa dalam gedung atau luar gedung promosi preventif poskesmas menjaringannya serta posyado dan poskes desk penjaringan penjara indikator SPM indikator pelaksanaan SDGS atau pembangunan berkelanjutan ini ada penjaringan pada Joknes tahun 2018 untuk kegiatan pop yang mengatur pada Joknes ini penjari kegiatan opar masih ada distribusi opar dan BNAP kemudian pengelolaan tadi ini juga mengatur pada Joknes Bank FISI kemudian ini yang persal seluruh ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan yang berkebenten pembiayaan itu ada 3 yang pertama kehidupan dari rumah kembali ke rumah atau BP bisa dibiayai kemudian rumah tunggu kelahiran dan operasionalnya maka minumnya mungkin yang lainnya juga biaya pasalinan dan pelayanan keseratan ibu dan amel nah ini pada PEN 3 ini pembiayaan PEN A dan B bumil yang melahirkan di fasilitas kesehatan pensi hanya untuk bumil yang tidak punya jeminan atau tidak mampu jadi ada pengecewannya untuk biaya persalinan mungkin nanti secara teknis jika ada masalah kita harus berkait dengan UNC itu mana yang bisa mana yang tidak kemudian kemudian terima kasih